PEMBACAAN DAYA SUCIA Asal Quran mengawali pelantikan, kemudian menyanyikan lagu himne Alitipa Kia secara bersama, dilanjutkan dengan pelantikan para pengurus, staf, hariawan, tenaga ahli, tenaga pengawas, yang diawali dengan pembacaan surat keputusan yang dibacakan oleh Ustaz Nungci. Acara pelantikan dipimpin langsung oleh Mudir Pondok Pesantren Alitipa Kia Indralaya. Usai pelantikan, dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh mudir dan diikuti oleh para SDM yang dilantik. Menyampaikan sambutan selama 30 menit, Mudir Pondok Pesantren Alitipa Kia Indralaya mengucapkan selamat kepada seluruh SDM Alitipa Kia yang telah dilantik dan diharapkan dapat bekerja dengan ikhlas dan sabar serta menebar rahmat bagi semesta. Tim Alitipa Kia TV berhasil mewawancarai. Beberapa pengurus yang dilantik berikut pernyataan selengkapnya. Target kami ke depan selaku tim keamanan Pondok Pesantren Alitipa Kia akan lebih mengkondusifkan lagi keadaan baik dari kalangan santri maupun dari kendaraan-kendaraan baik itu kendaraan wali santri, kendaraan SDM, kendaraan mahasiswa. Akan kami lebih tertipkan lagi, lebih atur supaya sebisa mungkin, serapi mungkin, secantik mungkin. Target untuk ke depannya, kami akan memanjukan klinik Pondok Pesantren Alitipa Kia ini sumber daya manusianya. Mungkin nanti ada pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Di sini ada SDM-nya, ada dokter, ada perawat, dan ada bidan. Kemudian kami akan memperhatikan kesehatan santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Alitipa Kia. Dalam bidang administrasi keuangan, insya Allah karena Pondok kita sudah mencapai Pondok Rahmatanil Alamin berstarap internasional, kita harus lebih mengembangkan lagi bagaimana sistem administrasi yang baik dalam tarap internasional. Begitupun juga dengan berkas-berkas tata tertib keuangan, serta menjaga nama baik Alitipa Kia untuk mencapai Rahmatanil Alamin yang sebenar-benarnya dan menjadi taraf internasional atau bisa menjadi taraf yang lebih luas lagi. Di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Joni, diharapkan ke depan, mohon dukungan, mohon doa, mohon arahan, mohon kerjasama semua. Mudah-mudahan cita-cita mulia ini akan dapat kita wujudkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Acara pelantikan dan pengukuhan pengurus dan karyawan Pondok Pesantren Alitipa Kia Antralaya diakhiri dengan salam-salaman kepada para SDM yang dilantik. Dari Pondok Pesantren Alitipa Kia Antralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Tim Liputan, ITIPA Kia TV, melaporkan.